Tes Kepribadian Pada tes kepribadian biasanya kamu akan disuruh menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sikap yang kamu ambil saat menghadapi suatu masalah. Bisa antara memilih pernyataan atau memberikan jawaban. Jawaban yang kamu pilih ataupun kamu jawab tidak bisa dikatakan salah ataupun benar, karena dalam tes psikotes kepribadian hanya untuk melihat kepribadian kamu. Bentuk tes kepribadian yang ada antara lain tes APPS dan tes papikostik. Tips mengerjakan tes ini adalah konsisten, karena variable yang digunakan biasanya berulang di soal berikutnya hanya berbeda dalam kalimatnya saja. Tes mata Pada tes mata, ada dua bagian di mana ada tes buta warna dan tes mata minus. Pada tes buta warna, kamu akan disuruh membaca huruf atau angka yang memiliki warna khusus dan akan sulit dilihat orang yang buta warna. Lalu untuk tes mata minus untuk melihat bagaimana kesehatan mata kamu, apakah minus atau normal. Biasanya akan disuruh membaca huruf yang jaraknya jauh dan ukurannya kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!